Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Di kesempatan kali ini sebetulnya saya tidak niat untuk bikin video ya Saya ceritakan dulu sedikit Jadi sebetulnya kemarin saya sempat buka-buka Facebook Dan saya posting unit ini nih Infinity versi custom to tone kayak gini ya Skip aja ceritanya Intinya di komentarnya itu gak respon kesini Malah orang lebih respon ke versi upgrade-nya Bang katanya versi upgrade-nya punya gak yang full upgrade? Nah kemudian saya pagi-pagi inisiatif ya Iseng-iseng aja saya buka-buka lemari keadilan Dan ternyata stok spring saya cukup banyak ya Ini hanya beberapa dan masih banyak lagi Satu kresek besar kayak gini Dan kemudian saya juga punya inbar kayak gini Dan saya otak atik nih unit Infinity ini Dan jadilah hasilnya seperti ini Jadi daripada saya gak dokumentasikan Lebih baik saya bikin aja video Youtube ini ya Jadi saya oprek-oprek Ini saya ganti inbarnya yang tadinya materialnya plastik Kayak gini kan Materialnya plastik Bawaannya saya ganti pakai inbar aluminium Yang cukup presisi dan lebih sempit daripada bawaannya Kemudian yang tadinya springnya itu Yang lemah ya Nah ini springnya Spring bawaannya seperti ini Saya ganti pakai yang lebih keras dan lebih panjang kayak gini Dan ternyata hasilnya cukup luar biasa ya Unit bawaan Infinity ini kurang lebih sekitar 90-100 fps Dan kalau misalkan di setting-setting sedikit Kompresinya dipadatkan menjadi 120 fps pakai BB 0,20 gram Dan luar biasanya unit yang saya upgrade ini Ini yang full upgrade ya Ternyata fpsnya cukup tinggi Dan bisa dibilang mampu untuk menyaingi unit-unit laras panjang ya Nah seperti apa isi video ini Langsung aja saya isi BB-nya Oh ini kebetulan sudah saya isi juga BB 0,20 gram ya Jadi ini nggak pakai lama dan nggak pakai cut isi videonya Jadi teman-teman tonton aja sampai habis ya Karena ini nggak pakai cut-cut ya Biar nggak ketinggalan setiap momennya Jangan lupa juga pakai safety glass ya Nah ini sudah saya isi barusan BB 0,20 gram Dan disini sudah ada krononya Kita nyalakan dulu Oke Nah ini untuk teman-teman yang mau beli Nanti saya sertakan di deskripsi video ya Barangkali ada teman-teman yang mau Nanti saya bikinin unit-unit ini Beberapa unit lah ya Biar teman-teman bisa ikut menikmati juga Nah Oh nggak terdeteksi Sorry, nggak terdeteksi ya Kita kokang lagi Oke 173 fps ya Ini kelihatan 173 fps,2 Kemudian tembakan kedua Yes Ah 180 fps Pakai BB 0,20 gram ya Ini 180,4 Ini sama seperti unit apa ya M96 shotgun M96 atau P788 Jadi ini kecil-kecil cabai rawit Unitnya kecil tapi fpsnya sama seperti laras panjang ya Membakan selanjutnya 184 Ini bisa teman-teman lihat 184,3 ya Ini kencang Ini cuma begini doang Ini ngokang pun nggak terlalu berat Oke Selanjutnya 182,7 Ini pakai BB 0,20 gram ya Nah Seperti teman-teman tahu Semakin berat BB Maka akan semakin pelan Dan semakin ringan BB Maka akan semakin kencang Di sini saya juga punya BB 0,12 gram Udah pasti kalau pakai BB 0,12 gram Hasilnya lebih Lebih kencang ya Nah tapi Saya agak pesimis Karena di sini BB-nya ini bukan BB yang bagus Saran saya pakai BB 0,12 gram Yang presisi ya Contohnya merek CYC Atau CYC ya Nah di sini saya isi pakai BB 0,12 gram Seperti ini Langsung aja kita tembakin ke krononya Berapa fps ya Ih malah mati Nyalain lagi Ini sudah menyala krononya Kemudian kita tembakin Eh nggak terdeteksi lagi Eh Ih Tidak terdeteksi ya Ini apa kekencangan Apa gimana Sampai tidak terdeteksi Ah 100 Eh Kok malah 100 Eh Lobet Teman-teman Aduh Ini momen-momen BB 0,12 Padahal ini kencang nih Ah Kok Pantesan nggak terdeteksi terus Ini nggak terdeteksi ya Karena ini Lobet Jadi kurang bagus Ah Ah Tidak terdeteksi lagi Ini karena baterainya Lobet Jadi selalu Pada saat ditembakin tulisannya gini Taut Tapi jangan khawatir teman-teman Saya sudah foto Sudah foto dokumentasinya Saya sudah punya Yang BB 0,12 gram Itu Saya simpan disini ya Pakai BB 0,12 gram Itu kurang lebih sekitar 115 sampai Eh Sorry Maksudnya 215 sampai 218 fps Pakai BB 0,12 gram Jadi Kesimpulannya Unit ini Kecil-kecil Cabai rawit ya Unitnya kecil Tapi tembakannya Kencang ya Pakai BB 0,20 gram 180 fps Dan pakai BB 0,12 gram 215 sampai 218 fps Buat teman-teman Yang mau beli unit ini Saya bikinin lah Beberapa Nanti saya sertakan link Pembeliannya Di deskripsi video ini ya Sekian aja dulu Video review dari saya Eh Sorry Maaf Ketinggalan Ini juga diisi pemberat ya Dan Saya timbang Beratnya kurang lebih Sekitar 170 gram ya Cukup berat Untuk handgun Sekecil ini Ini kecil ya Ukurannya Ini compact Seperti ini Kalau misalkan Saya pegang Seperti ini Ini jari kelingking saya Agak ngegantung Di bagian sini Tuh Kayak gini Ini kecil-kecil Cabai rawit ya Jadi Unitnya kecil Tembakannya kencang ya Buat teman-teman yang mau beli Silahkan di cek Di deskripsi Video ya Mungkin segitu aja dulu Video review dari saya Mudah-mudahan Video ini dapat bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman Dan untuk yang mau beli juga Bisa ikut merasakan Seperti apa sih Sensasi kencangnya Unit Handgun Kecil-kecil Cabai rawit ini Sekian aja dulu Review dari saya Mohon maaf Apabila ada kekurangan Sampai jumpa di lain waktu Dan lain kesempatan Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh